yang dilanjutkan etikanya University Health New South Wales Sydney Australia dia juga merupakan guru besar medical education kebanggaan kita semua yang pertama dari Indonesia selanjutnya kami persilahkan Prof. Opa untuk memberikan materi terima kasih Dr. Gunadi apakah suara saya bisa di dengar? jelas Prof saya izin share screen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersama-sama Dr. Gunadi terima kasih waktunya Dr. Gunadi jadi saya akan sharing apa yang sudah kita lakukan yang tentunya merupakan refleksi hal-hal yang hal-hal yang mungkin tidak pernah kita rencanakan tetapi terjadi dan kita melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk kita berubah ke masa-masa yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dan ide-ide ini yang bermunculan di 2020 yang perlu kita kaji bersama, mana yang sudah baik dan mana yang perlu kita sempurnakan ke depan. Beberapa adaptasi yang dikaitkan dengan pendidikan di akademik banyak sekali. Kita melakukan penyesuaian untuk mungkin kelas-kelas besar atau tutorial, ataupun nanti kalau misalnya di pendidikan yang klinis juga skills lab, semuanya ini membutuhkan suatu perubahan. Dan juga adanya perubahan yang berkaitan dengan meeting-meeting, baik itu untuk conference, ataupun untuk konsultasi untuk pesisnya, dan ini semua memerlukan perubahan. Selain itu juga mungkin berkaitan dengan tata cara melakukan penelitian. Nah ternyata memang kita menghadapi banyak hal. Demikian juga untuk pendidikan profesi yang telah banyak dilakukan, adaptasi berbagai metode, dan bagaimana cara kita untuk melakukan pemantauan terhadap proses tersebut. Dan yang lain ini kita juga melakukan beberapa penyesuaian termasuk juga untuk sumpah ya, melaksanaan sumpah ataupun juga wisuda. Dan pertanyaannya adalah bagaimana juga kita melakukan penggantian defisiensi yang kita rasakan pada khususnya untuk pendidikan klinik. Ini merupakan hal yang juga kita diskusikan. Nah mungkin saya sedikit sharing saja apa yang sudah dilakukan, format-format untuk adaptasi terhadap pembelajaran di kelas besar, tutorial, praktikum, ataupun skills ya. Nah mungkin untuk kuliah dan tutorial ini tidak terlalu bermasalah dengan adanya platform-platform komunikasi seperti ini. Tetapi untuk praktikum dan juga pendidikan yang terkait dengan skills ini yang berkaitan dengan kendala ya, kendala. Nah namun demikian kita mencoba mengatasinya dengan video learning, terus kemudian juga dengan assignment-assignment. Yang tentunya ini semua memerlukan suatu kreativitas. Kreativitas baik dari dosennya ataupun kreativitas dari mahasiswa. Nah bagaimana evaluasinya? Nah ternyata memang kesempatan kita menggunakan model seperti ini mempunyai kekuatan, keunggulan, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Keunggulannya contohnya adalah merasa fleksibel, relax. Nah kalau saya lihat juga banyak yang melihat bahwa oh ini saya bisa tetap di rumah ya. Tidak perlu keburu-buru, langkat ke kampus, cari angkot kalau misalnya naik angkot atau mungkin harus berkendaraan ya. Dan dengan model yang virtual ini ternyata juga meningkatkan confidence orang untuk bertanya, untuk berkomunikasi. Karena mungkin merasa sendiri tidak terintimidasi oleh banyak orang yang melihat ya. Dan tentunya keunggulan lainnya adalah materi bisa didokumentasikan langsung. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ternyata adalah terlalu banyak assignment, penugasan. Jadi penugasan ini merupakan hal yang terus kemudian langsung kita perbaiki pada waktu itu. Dan ternyata juga konsentrasi menjadi masalah. Karena dengan melalui online seperti ini, konsentrasi hanya bisa dipegang mungkin kira-kira 20 menit ya. Sehingga memang harus ada banyak penyesuaian dalam tata cara kita melakukan kuliah, lecture, ataupun proses-proses pembelajaran yang lain. Yang lain adalah yang perlu diperbanyak adalah feedback dan interaktif. Tadi di awal ya MC dan juga ketua panitia sudah mencoba ya bagaimana melakukan dialog-dialog yang tentunya interaktif ya. Yang problem lain adalah tentang kuota internet dan juga kalau adanya perubahan schedule. Yang ini tentunya merupakan suatu kelemahan baik di model yang luring juga masih merupakan masalah. Tetapi dalam model daring ini, ini tentunya juga menjadi masalah yang perlu kita perbaiki. Nah, apa saja yang ide-ide yang dimunculkan ini ada beberapa hal. Misalnya bahwa kita memang perlu memperbanyak adanya model flip classroom ya. Memperkuat sesi-sesi yang asinkronos. Nah, tentunya kalau misalnya kita memerlukan sesi asinkronos, dosennya perlu mampu untuk meng-create hal tersebut ya. Kemudian juga kita juga misalnya tetap menggunakan sesi sinkronos seperti sekarang, tentunya perlu kita diperkuat. Interaksinya harus lebih bagus ya dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian juga ide-ide yang lain adalah kita mulai memperbanyak ya learning resources ya. Misalnya virtual patient ya untuk membantu tentunya. Kemudian menggunakan learning management system yang mungkin juga yang hemat kuota sehingga tidak mempersulit apabila memang peserta didik tidak berada di tempat yang mudah ya untuk jangkauan internetnya. Kemudian juga ide yang lain adalah meningkatkan memperbaiki monitoring, sistem monitoring dari keterlibatan mahasiswa. Karena jangan sampai ikut kuliah dibuka terus kemudian pasang fotonya tapi dia sendiri kemudian kembali tidur atau melakukan hal yang lain ya sambil disambi yang lain ya. Nah, tentunya ini perlu kita lakukan bagaimana inovasi ide-ide untuk membantu. Jadi engagement ini penting bukan untuk kita ingin mewaskat tetapi juga untuk agar kita yakin bahwa mahasiswa itu memahami apa yang disampaikan. Kemudian juga meningkatkan buku-buku referensi di tiap-tiap departemen. Nah, tentunya dengan yang lain, ide-ide yang lain ini yang berkaitan dengan pembelajaran yang mungkin yang non-classroom itu lebih banyak mungkin bisa saja menggunakan yang skills itu praktikum yang non-virtual tetapi tentunya dengan new normal, aturan-aturan protokol new normal. Kemudian juga bisa digabungkan, blended dan kita perlu meng-create lebih banyak video dan juga mungkin gamification yang sudah diinisiasi oleh anatomi membuat video-video anatomi tadi ya. Ataupun virtual reality-based simulation yang ini juga mulai semakin dikembangkan khususnya oleh teman-teman yang memang masih milenial ya, usia-usia milenial yang memang gemar dengan VR-based simulation. Nah, yang lain kalau kita lihat memang di sini yang kita siapkan bagi para dosen khususnya dan juga pendukung yang lain ya kita membuat bookletnya. Booklet ya jadi untuk mengembangkan mata kuliah yang berbasis IT dan ini ke depan akan semakin kita galakkan. Demikian juga pelatihan-pelatihan bagi para dosen sehingga semakin banyak lagi produk learning resources. Kita mempunyai leres ya, jadi memang unit yang kita create untuk membantu untuk hal tersebut. Jadi hibah pengembangan mata kuliah akan semakin ditingkatkan. Juga yang sudah kita lakukan, staff development ini untuk e-learning ya. Adanya beberapa studio yang terus kita upgrade dan ini tentunya gunanya adalah untuk memudahkan para dosen untuk meng-create resource-resource pembelajaran yang menarik, yang memudahkan mahasiswa nantinya untuk belajar. Ini yang saya sampaikan tadi, jadi unit production house learners yang juga salah satunya akan membantu staff untuk bisa membuat atau memproduksi learning-learning resources. Nah ini tentunya juga yang kalau kita lihat dalam model virtual summer course yang lalu ternyata juga dapat dilakukan ya. Dan tentunya hal tersebut juga memberi kesempatan lebih karena yang berpartisipasi menjadi lebih banyak, beragam. Dan demikian juga dengan orang yang memberikan ya. Jadi dosennya juga akan beragam ya. Ya ini saya kira yang baru berlangsung bulan September yang lalu. Bagaimana dengan yang pendidikan klinik tadi saya sudah sampaikan, jadi untuk yang PPDS ya, profesi ataupun PPDS kita cepat membuat penyesuaian ya pada waktu itu dengan membuat kebijakan dan juga panduan-panduan bagaimana itu dilakukan. Ya memang untuk pendidikan klinik itu lebih banyak mix ya, tidak mungkin purely online. Jadi mix antara online dan offline. Itu pun juga dengan berbagai tata cara yang sudah dikembangkan apakah dengan diskusi kasus online atau mungkin ada beberapa skills, demonstrasi skills, ataupun juga penggunaan apps ya, itu pun dirasa ya memang tidak sama dengan masa yang lalu. Nah ini adalah satu hal yang perlu kita sadari bersama dan kita kondisikan. Bahwa kondisi ini memang mungkin tidak akan mudah, tidak akan sama dan kita tidak bisa membuat yang lalu itu adalah standar. Kita harus meng-create standar-standar baru, standar new normal ke depan. Nah ini saya kira nanti mendapatkan masukan-masukan banyak dari yang hadir di sini. Nah uniknya 2020 ini juga tidak sepi dengan kegiatan mahasiswa, walaupun kalau ke kampus kelihatannya sepi ya. Tapi namun demikian mahasiswa juga masih membuat banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Ya kita tentunya salah satunya adalah memberikan bantuan untuk kuota ya mahasiswa ya baik untuk yang bidik misi afirmasi ataupun non-bidik misi, non-afirmasi. Kemudian juga logistik ya. Nah selain itu juga membuat beberapa dukungan ya, aktivitas pendukung. Misalnya untuk pelayanan konsultasi psikologi ya. Ini pun dapat diakses oleh semua mahasiswa ya baik sarjana ataupun pasca sarjana. Yang tentunya bisa melakukan tele-consultation untuk ini. Kemudian juga kegiatan lain ini yang saya sebutkan tadi. Ada kompetisi-kompetisi, clinical update yang diselanggarakan oleh mahasiswa ya, workshop-workshop. Ini tetap dilakukan ya. Dan ini tentunya juga mengembirakan. Jangan sampai bahwa new normal ini terus akhirnya kita meniadakan semua kegiatan. Demikian juga yang dikaitkan dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Dimana mahasiswa, peserta didik juga terlibat di dalam memberikan, meningkatkan literasi publik untuk new normal tersebut. Nah, kalau di fakultas ya, kami juga mendapatkan pembelajaran baru dengan cara seleksi bagaimana online ya. Yang masif, yang ini totally online. Dimana yang sebelumnya mungkin hanya mix ya. Tapi ternyata ini bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Demikian juga untuk acara PPSMB yang lalu ya. Yang saya kira semua yang mengikuti dapat mengapresiasi. Nah, apakah memang kita harus berubah? Memang bagaimanapun situasi pandemi ini membuat kita harus berusaha. Berusaha paling tidak kalau di level kelola di universitas. Kita harus menyiapkan SDM agar siap untuk mengikuti perubahan tersebut. Baik dosen ataupun pendik ya. Tentunya juga mahasiswa sebagai peserta didik perlu disiapkan. Merencanakan ulang sumber daya. Jadi sumber daya yang mungkin dalam rancangan kegiatan dan belanja ini perlu kita redesign ulang. Dengan kebutuhan yang akan datang. Kemudian juga mengubah budaya kerja. Karena kita sekarang mulai mengkombinasikan antara work from home dan work from office. Tentunya ini sesuatu hal yang baru. Ya, sesuatu hal yang baru. Masih terasa kalau work from home dikiranya libur. Tentunya bukan ya. Ini aturan-aturan atau prosedur tersebut yang tentunya perlu kita atur bersama. Kita juga sudah melakukan merevisi visi dan misi. Jadi di FKK-MKNI. Karena kita melihat, menyikapi bahwa apa yang terjadi di 2020 ini adalah sesuatu yang tidak mungkin berputar balik. Tapi akan membuat kita berubah dinamis ke depan. Jadi ini sebagai kesimpulan. Jadi di area pendidikan, ya kita telah melakukan banyak inovasi. Dan dengan 2020 ini, inovasi berbasis TI ini dipercepat. Yang tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mengupgrade infrastruktur, mempersiapkan dosen, dan juga mempersiapkan program-program yang sesuai. Network sharing menjadi sangat diperkuat. Dan ini suatu tantangan dan juga kesempatan yang luar biasa ke depan. Bidang penelitian, banyak sekali hal yang tentunya orang dipaksa berpikir inovatif. Melakukan adaptasi. Dan dengan adanya fokus dan berorientasi masalah, ini menjadikan produktivitas dari penelitian. Dan juga produk-produk realnya ini menjadi semakin baik. Resources dikembangkan juga ini terfokus. Nah, dengan adanya pandemi ini, ini insya Allah ini fasilitas untuk laboratorium ini mulai diperhatikan dan difokuskan untuk diupgrade. Sehingga penelitian-penelitian yang dikaitkan dengan translational research ini tentunya lebih bisa difasilitasi. Penelitian juga memperkuat network, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian di area pengabdian masyarakat, ini ternyata dengan adanya problem yang dirasakan bersama, ini yang kita lakukan itu berorientasi fokus. Walaupun itu juga dilakukan secara online. Tetap dapat dilakukan secara baik dan berorientasi output. Dan kerjasama Pemda dalam kondisi ini menjadi semakin dekat, semakin diperkuat. Jadi untuk kepentingan semua pihak. Saya kira itu beberapa refleksi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa di dalam tanya jawab ataupun diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ova. Materi yang sangat komprehensif. Seperti yang gambaran yang telah dilakukan di KKMK, KKM, khususnya. Berkait bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi COVID-19 yang belum tahu kita kapan. Kemudian, kalau kita bisa samarikan dari Prof. Ova bahwa telah terjadi berbagai macam adaptasi baik itu metode pembelajaran yang pada level sarjana maupun profesi. Di mana masing-masing pembelajaran, metode pembelajaran itu tentu saja terbasis IT yang ada banyak keunggulan. Tetapi juga ada beberapa kelemahan yang perlu dilakukan berbagai macam improvisasi atau perbaikan. Yang itu memerlukan banyak ide dan inovasi. Misalnya dibuatkan semacam huker fakultas, kedokteran kesehatan masyarakat. UKM juga mempunyai berbagai macam inovasi antara lain. Adanya leres, kemudian perubahan, berbagai macam simposium menjadi virtual. Dan juga tentunya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana adaptasi program pendidikan klinis. Ini tentunya yang memerlukan keterampilan klinik. Ini sangat adaptasinya luar biasa. Dibandingkan tentunya metode pembelajaran sarjana yang kuliah. Nah tentunya pertanyaan terakhir dari Prof. Ova tadi sangat menarik untuk kita renungkan dan kita bahas bersama. Apakah kita harus berubah, beradaptasi, beradaptasi berada beberapa pandemi yang belum tahu kapan. Mungkin itu Prof. Ova. Selanjutnya kita terima kasih atas materinya. Kita lanjutkan selanjutnya. Pino speaker yang kedua. Boleh disampilkan. TV-nya. Pani kini ya. Kali ini ada pembicaraan yang kedua. Kita sudah sangat kenal beliau dengan prestasi beliau. yaitu Prof. Aris sebagai Direktur Selmawa. Satu beliau ditambat pada tahun 1987. Di Universitas Beca Mada. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oh iya. Prof. Aris. Di kamar 1987 Prof. Waktu itu saya baru kelas dua, Prof. Terus 2 SD. Kemudian S3 beliau dari University Australia. Tempat melakukan research post-oporal di Jerman. Kemudian mendapatkan gelar Profesor tahun 2019. Untuk tidak memperlama waktu, kami persilahkan Prof. Aris. Terima kasih banyak Dr. Gunadi untuk introduction-nya dan terima kasih atas undangannya. Dan mohon maaf Pak di Singapura sehingga beliau menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Yang kami hormati Ibu Dekan, Prof. Ova dan seluruh jajarannya dan seluruh mahasiswa post-grade yang mengadakan simposium. Saya kira ini luar biasa ya acara semacam ini saya kira perlu terus digalakkan ya post-graduate simposium New Normal ini. Jadi ingat waktu masa kuliah dulu ya. Ini ada post-graduate seminar seri setiap bulan ya. Jadi kita harus selalu aktif. Terima kasih. Ya akan kami mulai mungkin sekitar 20 menit apa yang menjadi kebijakan di Kemeng Biput, terutama di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om sias-sias tu, namu budaya, dan salam kebajikan bagi kita. Ijinkan kami sharing screen untuk menyampaikan secara ringkas karena beberapa poin juga sudah sering kami sampaikan. Intinya di dalam kebijakan ini terkait dengan inovasi pembelajaran di masa pandemi dan juga perspektif kami dibut. Seluruh mahasiswa peserta post-grade simposium dan seluruh peserta simposium yang saya hormati. Lalu kami sampaikan bahwa inilah tantangan peradaban yang harus kita hadapi, yang harus kita hadapi bersama, bahwa kita di era society 50 dan industri 40, kita selalu menyampaikan adanya super smart society di abad 21 ini dan juga cyber physical system. Kita selalu akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini kita mendengar adanya big data, ada AI, ada 5G network, dan ini yang harus kita hadapi saat ini. Nah kemudian di dalam situasi seperti tantangan itu masih diperberat lagi di kondisi dunia saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Dan tentu saja kita ingin bahwa kita terus bisa bertahan di dalam menghadapi ini dan kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi yang saat ini kita hadapi bersama. Dan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru kita lihat ya adanya blessing in place guys, ya ini mempercepat pergerakan revolusi pendidikan kita di 40 ini dan kesiapan kita di dalam menghadapi society 50. Kita tunjukkan bahwa ini ternyata membuktikan bahwa kita lebih banyak melakukan kolaborasi multidisiplin maupun transprofesi dan juga system thinking approach kita. Dengan kita adanya kebijakan yang baru dari Mendikbud, dari Mas Menteri, adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahkan pada tanggal 3 November yang lalu baru saja di launching episode yang ke-6, yaitu terkait dengan IKU, adanya competitive fund maupun matching fund. Jadi ini menjadi satu harapan setelah sekian tahun tidak ada ibah kompetisi, ini mulai tahun depan diadakan kembali, ya ibah kompetisi ini alokasi dana yang ada akan diperobotkan ada sekitar 550 miliar. Jadi menjadi satu harapan baru ya di dalam mendapatkan hal ibah kompetisi ini. Jadi saya kira nanti FK bisa ikut berkompetisi ya untuk menggait tidak hanya competitive fund, tapi juga matching fund ya. Matching fund itu akan didapat setelah 8 IKU nanti bisa tersampai melalui institusi berkuan tinggi dan prodi di bawahnya. Nah kalau kita melihat tantangan kita, ini saya selalu sampaikan adanya disruptive technology ya, ini bahwa kesehatan adalah sektor yang akan mendapatkan keuntungan besar dari dampak revolusi industri ini. Dan ini kalau kita lihat adanya disruptive inovasi, ini ada literasi data, big data yang tadi kami sampaikan di slide pertama, adanya deteksi mutakhir untuk emerging risk, emerging diseases, risk klinis, dan juga translasi, saya kira bisa menggunakan literasi data yang ada. Literasi teknologi, ada aplikasi TIK dan AI tadi. Kemudian juga literasi manusia, artinya tenaga kesehatan interprofesional maupun transprofesional, yaitu pelayanan dan pendidikan dengan pendekatan interprofesi atau transprofesi, yaitu kolaboratif praktis dan intertransprofesional education. Nah kita juga selalu kami sampaikan, kemarin juga UI baru saja Dewan Guru Besar ya, untuk menyelenggarakan, mendorong untuk kampus sehat, ternyata UGM leadingnya ya untuk ini, sehingga kebijakan Kemdikut di abad 21 ini mendorong agar semua PT menjadi kampus yang san, ya artinya kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Sehat itu artinya no drug, no smoke, ya sehat just money, mental, spiritual, lingkungan. Ya jadi memang betul-betul kampus yang bebas narkotika, narkoba, bebas smoke artinya bebas dari asap rokok. Nah ini juga saya kira perlu komitmen yang panjang di Australia saja untuk menekan perokok ini sampai berapa tahun ya, 25 tahun baru berhasil ya, sehingga hanya tempat-tempat tertentu saja boleh merokok. Ya ini di lingkungan kampus apalagi sudah free, ya jadi ini saya kira kita dorong ke sana menjadi kampus yang sehat tadi. Aman juga no bullying, no sexual harassment yang saat ini permen maupun kepennya sedang disiapkan. Bahkan kalau yang kekerasan seksual ini saya dengar UGM yang pertama kali ya, membikin satu regulasi dari rektor ya, terkait dengan kekerasan seksual ini. Jadi saya kira ini luar biasa ya. Kemudian kampus yang nyaman, inklusif artinya ramah, defable. Jadi ini kita dorong semuanya agar kampus kita menjadi kampus yang san. Nah ini tadi kami sampaikan, 8 indikator kinerja utama, ini sebagai landasan transformasi pendidikan tinggi, ini ditinjau dari kualitas lulusannya, dilihat dari 1-2 itu adalah mahasiswa yang dipotret, lulusan mendapat pekerjaan yang layak, artinya mendapatkan gaji 1,5 kali UMR ya, menjadi wilayah usaha, ini akan menjadi indikator pertama. Kemudian yang kedua, berapa prosen ya, mahasiswa yang ikut 8 aktivitas di luar kampus yang kita punya di kampus Merdeka. Kualitas dosen diukur dari 3 indikator, dosen yang punya kegiatan di luar kampus, mencari pengalaman di industri, kegiatan di luar ya. Kemudian praktisi mengajar di dalam kampus mendatangkan praktisi yang datang, baik dari industri maupun dari praktisi yang lain. Dan juga hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional, artinya adalah hasil riset, hasil pengertian yang dimanfaatkan ataupun dipublikasikan. Program studi yang berkesasama dengan mitra di kelas dunia, baik dalam kurikulum, program magang, eksen, maupun penyerapan lulusan, kelas yang punya kolaborasi dan partisipasi dengan projek place learning, dan yang terakhir adalah persetanggap internasional, artinya banyaknya bodi yang terakreditasi ataupun tersertifikasi internasional. Ini delapan IKU yang nanti kepada PTN, baik PTN-BH, PTN-BRU maupun PTN-Satker, itu menjadi sama delapan indikator IKU-nya yang harus dicapai, di mana nanti yang sebagai perkuan tinggi yang memenuhi atau mencapai target yang sudah ditandatangani dengan Menteri, itu akan mendapatkan matching fund yang dananya total budget untuk matching fund itu Rp250 miliar, competitive fund itu ada Rp550 miliar. Jadi ini menjadi satu semangat untuk perkuan tinggi mestinya. Nah, enam kebijakan selalu kami sampaikan, kita menyediakan situs-situs pembelajaran, kita membantu subsidi biaya kuliah, sampai 400 ribu mahasiswa kita berikan, dan bahkan kita memberikan pak pulsa bagi dosen dan mahasiswa yang memerlukan untuk 4 bulan ke depan, kita memberikan pelatihan untuk pembelajaran daring itu seperti apa, kita berikan materi konten pembelajaran, bagaimana melakukan assessment, menyiapkan modul, dan seterusnya. Kita mengakui juga yang kelima, credit earning, credit transfer, mahasiswa yang siap mengambil mata kuliah dari luar, dari perkuan tinggi yang sudah punya MOU, itu kita danai, yaitu sebagai hibah untuk credit transfer. Dan kita dorong untuk pemanfaatan internasional MOOCs. Nah, yang ke depan, yang akan segera kita launching, nanti Ice Institute itu kita ikutkan di dalam UT, jadi kalau kita tahu ada Open University di Australia, di Melbourne kantornya, itu adalah merupakan kumpulan dari perkuan tinggi yang menyumbangkan prodi yang dilakukan secara online. Jadi, ini sebagai marketplace. Nah, ini Ice Institute juga modelnya semacam itu, sebagai marketplace of online courses, sehingga nanti mahasiswa dengan mudah memilih, list of degree, list of content yang dia mengambil, kemudian bisa mendapatkan micro-credential atau certificate of accomplishment. Jadi, ini lebih dibuka sebagai mall, yang mana mahasiswa boleh memilih, mau degree yang mana, mau program studi yang mana, mau mata kuliah paket yang mana. Jadi, nanti ini lebih fleksibel pembelajarannya bagi lulusan SMA yang mau melanjutkan, bagi yang sudah bekerja yang ingin melanjutkan, jadi fleksibel learning, freedom of learning, jadi bisa belajar anytime, anywhere, anybody, sehingga untuk meningkatkan APK kita, tentu saja ya, karena ini dibuka secara terbuka. Nah, ini tadi yang kita dorong untuk menjadi kampus yang san tadi, tentu saja ini memerlukan komitmen yang luar biasa dari pimpinan dan kebijakan pimpinan universitas tanpa adanya komitmen, rasanya susah. Jadi, inilah untuk menjadi healthy university, ini perlu komitmen, juga dukungan dari staff, mahasiswa, juga lingkungan sosial maupun fisik, yang mendukung untuk perilaku sehat, peningkatan kapasitas individu untuk hidup sehat, dan kegiatan akademik tentang kesehatan itu sendiri. Sehingga ini memerlukan satu pendekatan kolaboratif lintas disiplin dalam perancangan program, yaitu akan melibatkan mahasiswa, dosen, seluruh staff, dan juga peraturan internal PT di dalam program kampus sehat. Saya yakin, menurut informasi Bu Dekan, bahwa lindingnya adalah, ini adalah FKM-KMK UGM yang sudah mempromosikan healthy university ini. Kemudian, tadi di Kebijakan Kampus Merdeka, ini juga mendorong, ya, perwujudnya kampus sehat tadi, kampus nyaman dan kampus aman atau kampus sang tadi. Jadi, intinya, 8 aktivitas ini disilahkan, mahasiswa boleh memilih, boleh tidak, sebetulnya, ya, terkait dengan 8 aktivitas. Dan Bu Dekan, beserta Ibu Wakil Dekan, juga sudah melonsing buku di FK ini, ya, FKKM-KUGM ini, terkait dengan implementasi kampus merdeka. Jadi, walaupun kesehatan, bidang kesehatan diperkecualikan, ternyata FKKM-KUGM sudah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini. Jadi, selamat dan ini, terima kasih sudah dipromosikan, ya, di dalam implementasi kampus merdeka. Jadi, 8 aktivitas ini, intinya, nanti setiap aktivitas itu harus ada capaian pembelajarannya. Kemudian harus didorong untuk dilakukan satu semester, kemudian dikonversikan di dalam mata kuliah, ataupun kredit, dan nanti ditetapkan oleh prodi ataupun fakultas, sehingga nanti mahasiswa selesai, CP-nya ditercapai, maka bisa diakui sebagai satu kredit, yang nanti masuk di dalam transcript akademik mahasiswa yang bersangkutan. Nah, refleksi kebijakan penyelenggaraan di era new normal ini, ada surat edaran Mas Menteri, nomor 4, ini adalah pelaksanaan perlindungan dalam masa darurat COVID-19, ya, pembelajaran secara daring, dan ini, waktu itu, edarannya bahwa ini harus sampai akhir 2020, semuanya harus daring, kecuali. Jadi, ini adalah closing yang terakhir, ini ada perkecualiannya. Jadi, pembelajaran klinik, ini pengaturan rotasi klinik, APD lengkap, protokol khusus, ya, kemudian juga teknologi AI, ini juga harus dikembangkan. Jadi, intinya, untuk kasus tertentu, ini dipulihkan, termasuk uji kompetensi. Ya, ini CBT online, di lokasi uji yang terdekat dari domisili mahasiswa, dengan protokol ketat, atau di lokasi masing-masing, ini juga tetap masih bisa dilakukan. OSCE, ini dilakukan penilihan rotasi klinik, kemudian diskresi masa studi, jadi, rektor dapat memperpanjang masa studi mahasiswa, dengan pertimbangan status pandemi dan kebijakan pemda terkait. Jadi, ini, walaupun bisa, tapi ada beberapa persyaratan yang, khusus yang sangat ketat, ya, untuk memperpanjang ini. Publikasi ilmiah, bahwa penelitian klinis dan translasi, data kasus, ini juga hasil dari Lab FK, ini kita dorong, dah, kita sudah melonsing buku kumpulan, ya, untuk hasil-hasil penelitian di masa pandemi ini. Juga, program inovatif FK, dan RSPTN di masa pandemi. Ini buku-buku yang sudah kita hasilkan, baik itu, buku yang merangkum 300 PT dalam menerbitkan perdoman akademik neonormal, ada di perdoman yang pertama ini, bahkan lebih dari 3.000 modul sepada. Ya, kita sampaikan, laporkan di dalam buku yang pertama. Kedua, ini adalah 500 inovasi dari PT untuk APD dan alat kesehatan. Ini juga kita kumpulkan dalam satu buku, dan juga buku yang terakhir adalah program relawan. dan kakak yang tematik, baik untuk COVID-19 maupun untuk literasi numerasi, ini juga kita masukkan di dalam satu buku, kita dokumentasikan dalam tiga buku. Jadi, buku ini juga dapat diakses melalui laman dikti.com.id. Nah, secara singkat, untuk pembelajaran semester depan, yaitu mulai Januari 2021, intinya bahwa mulai ini ada perbaruan SKB Menteri yang baru. Kemudian ada surat edaran Dirjen Dikti nomor 6 2020, dan ini rinci sekali di surat edaran, intinya bahwa pembelajaran di mulai Januari ini dapat dilakukan secara campuran. artinya tatap muka dan daring, jadi hybrid learning. Dan nanti di dalam surat edaran harus maksimum kapasitas di dalam setiap ruang ataupun lab ataupun bengkel ataupun yang lain itu harus 50%. Jadi, ini harus ada kombinasi sehingga nanti bisa disesuaikan. Jadi, mulai Januari sudah boleh dilakukan tatap muka dan dikombinasi dengan daring. Nah, tetapi syarat-syaratnya juga sangat ketat karena Perguan Tinggi harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus. Khususnya masih suatu dosen pendik maupun masyarakat sekitarnya. Nah, persiapannya juga sangat ketat. Ada 6 poin yang ada di dalam surat edaran dirjen. Intinya bahwa Perguan Tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota setempat melalui Satgas. Kemudian Perguan Tinggi hanya dipulihkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran penelitian dan PKM. Perguan Tinggi harus menyediakan SARPAS untuk hybrid. Kemudian harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dalam keputusan bersama dan surat edaran dirjen tentu saja dan Perguan Tinggi membentuk Satgas. Dan yang penting lagi yang ke-6 ini Perguan Tinggi harus menerbitkan perdoman pembelajaran baik itu untuk acara-acara lain ya wisuda kegiatan lainnya bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan. Jadi 6 persiapan harus dilakukan. Jadi cukup ketat. Nah untuk pelaksanaannya ini harus melaporkan. Penelenggaraan pembelajaran kepada Satgas Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus melakukan aktivitas harus ABCDE ya jadi harus sehat harus dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyertan khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggung dan bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih secara daring sehingga kita kombinasi yang mau daring tetap daring yang boleh ya dan yang terakhir yang ke E mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dan melakukan karantina 14 hari atau melakukan tes usap jadi untuk pelaksanaan pun sangat ketat nah untuk pemantauan ini pergantuan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan saling berbagi best practice ya di dalam penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi booklet ini juga sudah kita launching baru saja jadi booklet ini merupakan handy book ya bagaimana agar efektif ya di dalam proses pembelajaran daring dilihat dari segi fasilitas perancangan penyiapan obyek assessment penyelenggaraan maupun model evaluasinya jadi sudah siap semua ini sudah kita launching terakhir strategi camp liput ini yang pertama yang sudah kami sampaikan juga bahwa kita perlu penguatan komite bersama antara camp liput dan camp kes dan perlu harmonisasi kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan kolaborasi dengan stakeholder dan build group expert pengembangan akademik air system yaitu integrasi FK LSP dan RSPTM kolaborasi multi sektor dan fokus ke kebutuhan wilayah dan transformasi standar pendidikan standar kompetensi dan juga kurikulum yaitu melakukan adaptasi di era abad 21 ini kita perlu penguatan soft scale dan kita perlu values based interprofessional education yang diperlukan di abad 21 dan yang terakhir adalah penyaminan mutu berbasis eviden ataupun kajian akademis jadi perlu pembinaan peningkatan akreditasi sistem uji bertahap penghargaan dan sanksi penerapan SNPK atau standar nasional pendidikan bidang kesehatan saya kira itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat dan mendukung di dalam program post graduate symposium di new normal ini terima kasih dokter gunati waktu kami kembalikan dilahir topik badai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Aris ini Prof Aris matching ya sama virtual backgroundnya ya terima kasih Prof jadi mungkin ini Pak meminta waktunya sebentar untuk satu pertanyaan untuk Prof Aris dan juga Bu Opa Apakah bisa kembali ya terima kasih Prof Aris ya sama-sama ya nah ini dress code-nya sama semua Prof Opa juga matching kecuali saya ini agak ini ini kami spyingan ini Pak kami spyingan jadi pakai kebaya ya terima kasih silahkan mungkin Bapak Ibu peserta mungkin pertanyaan satu untuk Prof Aris satu untuk Bu Opa langsung langsung saja secara live silahkan Bapak Ibu tadi ada yang mau resen ini mungkin Bu Opa dari kami itu mungkin kan termasuk pendidikan PPDS ya Bu Opa bukan memang ada dilema saat untuk pengiriman ke rumah sakit di jaring yang itu merupakan suatu hal yang mutlak sebetulnya untuk peningkatan skill itu bagaimana Bu Opa untuk mungkin mulai kebijakan fakultas untuk Januari semester genap terima kasih ini ini tentunya nanti sangat dinamis ini dokter Gunadi jadi sebetulnya pada beberapa bulan yang lalu kita juga membuat kebijakan bahwa ini kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah jadi kita tidak bisa hanya persetujuan kebijakan dari rumah sakit saja karena rumah sakit sendiri juga perlu comply terhadap kebijakan di pemerintah daerah kebetulan memang kayak misalnya kemarin kenapa kok yang di area Jawa Tengah terus kemudian tidak kita kirimkan salah satunya itu adalah karena PEMDA menunda untuk aktivitas yang lintas provinsi sehingga memang pada beberapa bulan terakhir ini kita hanya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada saat kemudian beberapa minggu ini adanya transmisi lokal yang sangat dinamis dan meningkat ini juga ada beberapa yang meminta supaya mohon ditunda dulu jadi saya kira ini adalah salah satu kaedah dari new normal kita tidak bisa statis jadi memang harus taktis taktis dan kalau saya melihat indikatornya adalah sesuatu yang memang harus aman jadi safe for everybody begitu mungkin Pak Gunadi oke Prof Martin tadi safe priority safety dulu ya Prof ya mungkin ini ada yang raise hand kami persilahkan Ibu Husnul Khotimah ya betul ya silahkan tadi ada yang raise hand kami persilahkan langsung saja Pak Husnul Khotimah ini silahkan Mbak Husnul langsung saja dinyalakan mic-nya Mbak Husnul mungkin belum di unmute itu silahkan mic-nya oke sambil menunggu Mbak Husnul untuk Prof Aris ini kan sebetulnya apa Prof yang kemarin kebijakan terutama untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan itu kan memang bukan berarti ingin diistimewahkan ya Prof tetapi memang ada hal-hal khusus yang seperti adanya praktek di rumah sakit yang seperti presiden maupun spesialis itu kan mereka tetap harus mau tidak mau memang masuk tidak ada WF dalam tanda ketip itu tentunya apa namanya kebijakan yang memang sebaliknya juga ada seperti yang disampaikan Bu Ova ada skill yang harus tadi dikuasai nah kemudian kan tetapi karena ada ini tadi ada dinamik tadi disampaikan Prof Ova akhirnya tidak jadi dikirim lagi ini kan ada kemunduran skill yang capaian yang harus dicapai ini kan akhirnya mundur masalah studinya itu bagaimana kebijakan mendikut dalam alim mas menteri misalnya dan jajaran direk kan ini terus untuk akreditasi juga tidak bagus dalam artian untuk aspek dari institusi maupun kementerian karena otomatis harus melor pendidikannya itu bagaimana Prof terima kasih ya jadi memang ya untuk resident ya untuk signalis memang ini menjadi kelasan yang beberapa bulan terakhir ini sejak pandemi ini memang menjadi institusi yang sempurna panjang baik dengan kemungkinan kesihatan dengan berbagai stakeholder yang untuk mengatasi ini dan yang keluar adalah kebijakan untuk pemberian insentif untuk pemberian bantuan untuk dunia yang langsung menangani COVID-19 terkait dengan studi tadi sudah disampaikan kebijakan yang di akhir dan di nomor tiga tadi memang dipusulakan untuk memperpanjang masa studi dengan catatan-catatan bahwa itu melihat dengan situasi dan tentu kebijakan di pimpinan perkuan tinggi itu sendiri diperbolehkan untuk diperpanjang saya kira itu dok dok terguna tinggi mungkin itu bapak ibu prof aris bu ofa terima kasih waktunya ini karena sudah di ping-tong sama panitia terima kasih atas waktunya terima kasih prof aris terima kasih selalu prof aris mungkin ada pengambilan foto dulu dari panitia silahkan mas diopi saya kembalikan kepada mp maaf prof aris mungkin bisa dimunculkan kembali silahkan panitia mengambilan foto prof aris sudah sudah off kelihatannya oh iya mas yopi diambil fotonya dulu mas yopi atau panitia silahkan bapak 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 dian terima kasih live dari surabaya sepertinya solo bukan surabaya oh solo bro nanti nitip selah 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 pulau mana sama pulau mana oke baik dokter arfi kita sudah selesai mengkresi untuk keynote speaker luar biasa sekali informasi didapatkan tadi banyak hal yang menarik dokter arfi betul ada beberapa hal tadi berubah itu jadi satu kata kunci ya prof aris disebutkan sama ada transformasi perguruan tinggi ternyata yang berubah itu tidak hanya common rider eh bukan ya power rangers institusi itu juga berubah harus berubah ya dokter ya betul ini seru sekali tapi dan perubahannya itu juga ada bantuan kuota dan sebagainya untuk mahasiswa oke dan ini prof aris juga menyembuhkan bahwasannya dari kementerian juga telah menerbitkan beberapa panduan selamat menerbitkan Terima kasih.